Eksekutif office of the president bukan kantor, staff, calon presiden Kan posisi Jokowi kan presiden Jadi dia gak boleh, para pendukung gak boleh ada disitu Dia datang bikin kantor baru Kasih judul aja kantor, staff, calon presiden Jokowi Itu lebih fair Jadi logiknya begitu Nah selama ini kan ada semacam dugaan walaupun abu-abu Bahwa yang berkumpul disitu adalah all the president men Jadi suasana konspiratif Kan gak mungkin opositi ada disitu Pak Roki Tapi pertanyaannya adalah apakah the president men ini Datang dan menggunakan anggaran negara, alfazias negara Untuk memenangkan Pak Jokowi di pemilu berikutnya Atau itu hanya pembicaraan informal yang Pak Yoris tanggap Oke saya terangkan ya saudara Boni Saya gak ngomong soal formalitas berapa uang disitu Karena ini soal etiknya itu Soal tetakrama berpolitik Entah itu ada uang gak ada uang Tapi itu adalah kantor presiden Bukan kantor Talon presiden Talon presiden atau pendukung presiden Tapi kan belum tahu lah rapatnya ada apa enggak Ya justru itu saya gak bilang ada rapat apa enggak rapat Tetapi di belakang itu sudah ada semacam sinisism publik Kenapa? Karena selama ini ada semacam suasana bahwa Sebut aja opini publik itu dikendalikan Kendalikan oleh siapa maksudnya? Ya dikendalikan oleh KSP itu Anda bisa bilang itu asumsi Oke asumsi Saya berasumsi juga bahwa itu dikendalikan itu Jadi logiknya adalah Bahwa di belakang persoalan yang hari-hari ini jadi kontroversi Opini publik itu dikendalikan Dikendalikan gak apa-apa bagus Tetapi public relation dari kantor presiden itu buruk Sehingga orang merasa Loh kok begitu caranya Seharusnya public relationnya adalah Menghadapi opini publik Juga dengan cara-cara yang Ya dimungkinkan untuk ada perdebatan Nah selama ini orang gak merasa bahwa Informasinya Dua arah Yang ada adalah promosi infografis Nah infografis itu Di dalam grafis itu ada info yang dipalsukan itu Nah kecerdasan publik itu membaca itu Anda sebut apa gak sebut Publik membaca itu Indikasinya apa? Lo counter issue dari satu kartun Dari Jepang aja bisa bikin orang heboh Itu artinya ada proses delegitimasi di dalam kekuasaan Itu yang mesti dibaca secara cerdas oleh kantor presiden Bukan bereaksi Anda gak bisa public relation pemerintah sekarang Gak bisa bereaksi terhadap public opinion Karena Anda kalah legitimasi itu Dalam segala hal Anda kalah legitimasi itu Isu yang beredar Elektabilitas itu drop Itu artinya ada delegitimasi Itu yang mesti disadari oleh kantor presiden itu Oke tapi kalau kita lihat pernyataan Pak Muldoko ya Agar kita bisa tidak hanya bermain di ranah abu-abu Pak Muldoko menyatakan bahwasannya KSP melakukan komunikasi politik Iya tapi komunikasi politik dengan berbagai pihak Siapapun yang datang ke KSP kami terima Kalau misalnya yang datang itu tadi Misalnya membawa nama pemenggangan relawan Justru-justru itu Jadi saya mau komen Kalau Pak Roky sudah bicara soal delegitimasi Saya kira ini jumping conclusion ya Karena Itu fakta gak perlu di Ini asumsi Ini kita bicara asumsi Dan semua dari awal tadi abu-abu Nah kalau dasar dari mengatakan elektabilitas turun Ini dibilang delegitimasi Ya kan ukurannya apa? Survei? Survei mana? Ada banyak Karena kan lembaga survei ini kan ada yang objektif Kita tahu ada yang dipesan oleh kelompok politik Sama aja ketika Pak Roky pasti akan jujur ini Ketika kita bicara soal pikada DKI Jakarta kan Apakah Murni itu persoalan agama Yang Ahok dimana kemudian dipenjara Ataukah itu politisasi terhadap identitas kegaraan Ngapain pergi ke situ lagi? Artinya bahwa Mungkin kita udah mulai beraya Bang Boni ya Saya kira Semua memainkan kepentingan Oke Boni saya terangkan ya itu Tetapi juga memainkan kepentingan politik Ketika mengatakan bahwa ada delegitimasi terhadap Jokowi Semakin dibicara semakin gak ada isinya Nah tesis ini hanya akan kuat ketika didukung oleh fakta Oleh bukti-bukti yang objektif Bukti-bukti yang empiris Nah disini lemahnya Karena tidak ada bukti empiris Yang adalah bukti-bukti yang dikumpulkan oleh oposisi non-partai Yang kebanyakan berisi hoax, fitnahan dan segala lain Saya kira ini ngawur Bang Boni, kita kembali ke soal ini ya Boni ini makin lama makin ngawur Sehingga seolah-olah ada upaya delegitimasi terhadap pemerintahan Pak Jokowi Saya kira banyak fakta-fakta yang menunjukkan Bang Boni kita berganti ya Selusi yang dibangun dan dipaksakan menjadi fakta Bang Boni kita berganti Saya kira sudah jelas kok fakta-faktanya Bahwa apa yang terjadi kemarin pertemuan itu adalah fakta Bahwa kemudian diinterpretasikan Di KSP ya pertemuan Di KSP, namanya kantor staf presiden Harusnya kalau terkait tenaga kerja kenapa tidak ke kementerian tenaga kerja Atau tidak ke segnek misalnya Memang melaporkan soal pembentukan relawan Itu yang disampaikan Yang disampaikan kan itu, kan fakta Fakta itu disampaikan oleh orang yang hadir di situ Dan walaupun kemudian ada dibantah Jadi ya, jadi saya kira itu bukan asumsi Itu adalah fakta yang disampaikan oleh sang pelaku Nah, kalau kita melihat Apakah belakangan ini Memang banyak sekali instrumen-instrumen itu diarahkan untuk pemenangan sebagai calon presiden Ya, misalnya tadi Untuk relawan-relawan dan sebagainya Termasuk kerja-kerja ini kan bagian juga dari etalase Untuk dagangan politik tahun 2019 Ya, dan saya kira wajar-wajar saja Tetapi jangan sampai mengorbankan rakyat Jangan mengorbankan pembangunan Nah, dan juga jangan mengorbankan kemudian kualitas Kita lihat misalnya apa yang dibangga-banggakan dengan infrastruktur itu kan pada ambruk Jadi ini menurut saya Itu ada yang bantah lagi kalau itu nanti Ya, kan kenyataan Ada yang bantah Membatahnya begini Membatahnya begini Jadi sekian banyak infrastruktur Yang ambruk beberapa Yang lain lebih jauh Ini logika ini menarik ini Sebetulnya yang dari Pak Fadli ini Karena persis seperti ini logikanya John Macbeth Kalau kita baca John itu kan dia menulis banyak sekali di Asia Times ya Saya kira salah satu hal menarik dari John adalah Ketika dia mampu memanipulasi data yang sedang sangat sedikit Untuk mengelabui data banyak Data yang banyak itu berisi berhasilan Data apa yang banyak? Data yang sedikit itu tentang mungkin ketidakberhasilan dalam dimensi tertentu Dan itu dikapitalisasi sedemikian rupa Sehingga menarik dan secara ilmiah seolah-olah itu ilmiah Dan itu dibangun kesimpulan bahwa ini pemerintahan bermain dengan drama panggung Memainkan cermin Supaya ada efek ilusi dan segitu Bang Boni, karena waktu kita memang tidak terlalu panjang untuk mengulas lebih besar ya Keluar dari mulut Pak Fadli Tidak masalah karena oposisi Oposisi juga harus merumuskan strategi untuk bisa mendelegitimasi pemerintahan Karena tujuannya adalah merebut kekuasaan pada periode berikutnya Tergantung nanti masyarakat melihat apa pesan dari pembicaraan ini Tapi kalau misalnya kalimat itu datang dari akademisi ya Atau apapun lah kita dinamakan paroki dan siapapun Saya kira disitu akan terjadi justru degradasi moral pada posisinya sebagai akademisi Karena dia tidak memprofamir dirinya sebagai tim sukses Oke, baik-baik Kita tidak akan berbadi ya Bang Boni, saya ingin tanya dulu Bang Boni Agar bisa terarah ya diskusi kita Karena waktunya juga bukan waktu yang panjang Kita akan fokus dulu Kalau misalnya Pak Yorrisya sendiri dalam kata-kata yang dikutip begitu Persis mengatakan bahwa kita ini kan membentuk relawan tujuannya ke Jokowi Harus bisa bersinergi dengan tim pemenangan dari Jokowi untuk 2019 Menurut Anda dengan kalimat seperti ini ketika dilaporkan kepada KSP Apakah secara umum itu sebuah hal yang etis atau tidak etis secara politik Pak Yorris itu benar, bisa juga enggak Tapi kan politik bicara pembuktian Pembuktiannya adalah apakah omongan Yorris mewakili apa yang terjadi Politik itu berbicara persepsi dong Ya kita cari sumber lain benar enggak Ternyata Muldoko bilang enggak Nah artinya bahwa fakta disitu menjadi sebuah postulat yang kabur Jadi siapa yang punya otoritas mendefinisikan fakta dalam konteks ini Bapak Lizon yang enggak mungkin dia oposisi Pak Roki yang enggak mungkin juga Oke, gini ya saudara Boni Kalau pemerintah itu kuat Auranya, legitimasinya kuat Public release-nya bagus Itu wartawan asing Dia setiap hari makin-makin pemerintah Enggak ada yang percaya tuh di Indonesia Jadi justru karena ada pelemahan legitimasi Maka orang anggap bahwa ya memang benar yang diucapkan oleh kritisi asing Pikiran asing itu Jadi Anda yang ingin Anda bela itu public opinion Public opinion itu tumbuh dari saat ke saat Dan melihat bahwa lo istana itu kok jadi otoriter di dalam soal informasi itu Karena itu orang cari outlet lain dalam bentuk karikatur Dalam bentuk kartu kuning Dalam bentuk statistik yang turun terus Anda bisa debat itu Tetapi faktanya permainan opini publik itu justru merugikan pemerintah Jadi jangan public relation pemerintah itu dimaksudkan untuk membatalkan public opinion Enggak mungkin terjadi Karena public opinion punya logikanya sendiri tuh Entah itu diucapkan oleh akademisi, oleh kritisi, oleh oposisi Yang jelas rakyat menyatakan itu Merasa puas dengan olok-olok dari luar negeri tuh Jadi enggak perlu tersinggung Justru perbaiki public relationnya tuh Jangan manfaatkan kesempatan untuk menguasai opini publik melalui fasilitas-fasilitas negara Dalam bentuk yang sangat minim sekalipun, yang tersamar sekalipun Jadi akal publik itu lebih cepat membaca soal itu daripada kalian yang ada disana tuh Kalian yang ada disana? Ya, kalau boleh saya menambahkan ya Tadi disinggung juga, sambil menambahkan agar lebih kompresif Disinggung juga soal Pak Fadli yang beberapa waktu lalu tentang anaknya di luar negeri Oh, kalau itu jelas itu hoax ya Dan saya kira kalau Saudara Boni mengikuti Saya tidak pernah meminta Itu kesalahan dari Staff yang ada di DPR Dan itu bukan kata saya mereka Mereka enggak bisa saya dikte Mereka kan PNS Mereka yang kemudian melakukan klarifikasi Kemudian menyampaikan dalam konferensi Saya tidak pernah meminta Apalagi pakai surat dengan penampingan itu salah Saya juga marah sekali, tidak ada Tapi memang ada staff yang meminta itu Pak? Ya, ada DPR DPR Dan dia juga sudah melakukan klarifikasi itu Tidak ada Pakai pendampingan apalagi gitu ya Tetapi, kalau soal itu kan jelas Keberadaan dari KBRI di seluruh dunia itu melayani Yang namanya warga negara Indonesia Ada tukang beca, apa segala macam ke sana ya harus dilayani Kalau kita sampai di airport ke sana langsung Handphone kita hidupkan Ini nomor telepon KBRI Jika butuh bantuan dan sebagainya Ya, tetapi itu bukan apologi saya Apologi saya itu bukan itu Tetapi memang dia mempunyai kewajiban itu Untuk melayani masyarakat Kalau enggak dia mau melayani siapa ada di sana Bikin virtual aja itu yang namanya KBRI Dari Jakarta itu menghemat biaya Jadi itu analogi yang sama sekali tidak tepat Kalau ini kita berbicara tentang Sebuah apa namanya Upaya yang dilakukan Mungkin oleh oknum-oknum tertentu Kita tidak tahu Dengan menggunakan lembaga kepresidenan Nah ini yang tidak boleh Karena itu menurut saya Kampanye terselubung yang menurut saya penuh dengan berbagai macam nanti Masalah Kan kita ingin demokrasi ini transparan Demokrasi itu betul-betul terbuka Jangan demokrasi ini kemudian ditarik lagi mundur Termasuk apa yang saudara Rocky Gerung katakan tadi Seolah-olah sekarang ini perbedaan pendapat pun Dijadikan sebuah Masalah besar Padahal berbeda pendapat itu dari dulu Founding fathers kita itu berdebat Tidak ada masalah Ini merujuk yang seolah apa ini Pak Fadli Ya apa saja Kalau misalnya dikritisi seolah-olah Kemudian ini ya Bahkan dulu itu polemik itu bermutu Polemik kebudayaan Tahun 30-an aja bermutu Jauh lebih bermutu daripada sekarang Presidennya berani untuk berdebat Nah sekarang Presiden berani gak berdebat Jangan membaca dari kertas Jadi dia harus punya visi Yang jauh tentang berbagai masalah ini Apa yang bisa dilakukan Presiden Untuk menghindari hal-hal seperti ini Nanti kita akan tanya juga ke Bang Boni Argens Setelah jadah berikut Tetaplah di Prime News